Halo, selamat malam kakak bunda, selamat my collection Apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada makanan yang sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku review, minta tolong diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja, ini dia Wow kakak bunda hari ini ya, ceritanya Dior versus Louis Vuitton Wow ya, semuanya super mewah, super elegan, super kece, super keren, pokoknya wow deh ya kakak bunda ya Oke yang pertama ya kakak bunda ya, ini ada dari Dior ya, namanya Dior Diorama Wow kristal-kristalnya kakak bunda bisa lihat ya, super mewah kakak bunda ya Dan dia ciri-cirinya sudah autentik untuk yang satu ini ya kakak bunda ya Wow keren banget, lengkap nomor seni di dalamnya nanti akan kita kulik-kulik lebih dalam lagi ya Oke lalu yang di sebelahnya ada Dior Mountain kakak bunda, tapi yang kali ini mountainnya itu yang slim bag punya ya Oke di bawah dia ada Louis Vuitton ya, kakak bunda seperti biasa Tote Louis Vuitton ya Dia modelnya, sorry dia tipenya Louis Vuitton yang Azure punya ya Oke dan yang terakhir, oh Elvi Metis kakak bunda ya, juara paling terdebest untuk si Louis Vuitton ya Oke aku mulai dulu dari Tote deh, aku mulai dari Tote bag Louis Vuitton ya Oke kita mulai Ya, dia coraknya Azure punya ya kakak bunda ya Dia punya panjang nih 37 ya, panjangnya 37, dia punya tinggi 24 ya Oke, kita lihat dulu look alive-nya seperti apa Ya, uh ya kakak bunda nih Tuh ya Bagus banget ya kakak bunda ya, aduh kulit-kulitannya semuanya juga cakep banget Ini kalau dijadiin Tote agak nyangkut ya Kalau jadi Tote agak nyangkut nih kakak bunda ya Jadi mendingan ini dijadiin sling bag aja ya Atau nggak misalnya mau di model tenteng seperti ini juga bagus ya Tuh ya, kalau dari jauh looknya seperti ini Ya, ada tali panjangnya di dalam Ya, tuh kakak bunda ya Warnanya seperti biasa warna coklat tua ya Untuk LV yang satu ini Lalu kalau yang ini dia, si top handle-nya dia bahan-bahan kulit ya Terus untuk warnanya dia lebih ke broken white punya ya Untuk warna dia broken white ya Oke, kita lihat untuk bagian depan ya Dia sudah bertekan Louis Vuitton Paris ya Sudah teknya Louis Vuitton Paris Oke, untuk setiap Stote-Stote-nya ya Di pinggirnya HW-HW-nya semua dia sudah Louis Vuitton Paris Ya, sampai ke bagian belakang juga dia sudah Louis Vuitton Oke, kita lihat lagi untuk bagian depan ya Kulit-kulitnya semua masih aman ya kakak bunda ya Tuh, belum ada yang kikis-kikis ya Oke, kita lihat untuk zipper Zippernya dia LV Ya, kepala zipper dia LV Oke, untuk bagian samping masih mulus banget Veter-veter juga masih aman Bagian bawah-bawah kaki-kakinya ya Sudut-sudut juga semua masih cantik ya Lipetan-lipetan ini kakak bunda lihat ya Masih rapih, masih rapet ya Oke, kita lihat untuk bagian sampingnya Tuh, cakep ya kakak bunda ya Untuk si jahitan-jahitannya kakak bunda lihat ya Jahitannya juga aman Oke, setiap Stote-Stote-nya dia sudah beremboskan Louis Vuitton ya Bagian belakang juga masih bersih banget Oke, bagian luar gak ada masalah kakak bunda Kita lanjut langsung ke bagian dalam ya Bagian dalam dia lengkap dengan satu romber zipper Kepala zipper dia sudah Louis Vuitton Oke, kita lihat untuk bagian dalam Lengkap dengan tali panjang ya Tali panjangnya dia bawaan Kakak bunda bisa lihat ya Dia tali panjangnya bawaan Oke, karena dia punya warna sama dengan si top handle-nya Ya, dan dia sudah beremboskan Louis Vuitton Ya, sudah bisa dipastikan dia bawaan ya Lengkap dengan tali panjang Oh iya, dan tali panjangnya dia bisa adjust ya Jadi kalau misalnya mau diatur bisa ya Atur panjang pendek bisa kakak bunda ya Kita lanjut ke bagian dalam ya Ada satu ruang kakak bunda bisa lihat ya Ada satu ruang furingnya furing tebal punya Lalu disininya dia sudah ada Teg Louis Vuitton Paris Made in France Sudah ada Teg Louis Vuitton Paris Made in France Oke, lalu dia lengkap dengan nomor seri Nomor serinya nomor seri kulit ya Sudah ada nomor seri Nomor serinya seri kulit Uh, kakak bunda serinya seri CA Ya, uh, mewah nih kakak bunda ya Minusnya paling dia di bagian dalam ada kotor ya Kotor-kotor pemakaian manja aja Ya, oke Cakep banget kakak bunda Ini kulitnya kulit asli tuh Kakak bunda bisa pakai ini berat lagi kulitnya itu Bagus banget ya Berat kakak bunda kulitnya kulit yang tebal punya Ya, oke kakak bunda Siapa yang mau tau ke LV ini Aku kasih the best price aja ya Untuk si LV ini Yang belum kedapatan LV dari kemarin Yuk kakak bunda ini masih ada Aku kasih di harga 780 ribu aja nih kakak bunda Yuk, kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kami Oke, kita lanjut lagi Ada dari LV lagi ya kakak bunda ya LV Matis ya LV Matis Kita ukur dulu ya Dia punya panjang di 25 Ya, panjangnya 25 Dia punya tinggi di 21 Ya, 25 ke 21 Untuk yang kali ini Bagus juga ya Kulit-kulitnya juga bagus di kakak bunda Kulit asli ya kakak bunda tuh Oke Ya, corak-coraknya kakak bunda kelihatan ya Untuk kulit-kulitannya ya Oke Di atasnya dia sudah beremboskan Louis Vuitton Paris Made in France Ya kan Jahitannya seperti biasa Warnanya warna kuning ya Miring-miring dia Sudah miring-miringnya warna kuning Oke Untuk fetter-fetter juga dia masih tergolong aman Dan ini masih tergolong bersih ya Untuk si jahitan-jahitannya juga semua super rapi Untuk HW-HW-nya juga dia masih tergolong aman ya Louis Vuitton Paris ya Disininya sudah ada logo LV Oke Bagian samping Tuh Ya, bagian samping-sampingnya masih aman Bagian belakang lengkap dengan satu ruang bersiper Ya, ada satu ruang bersiper Kepala zippernya dia sudah LV Oke Setiap stut-stut terkecilnya dia sudah Louis Vuitton Kakak bunda bisa lihat ya Untuk si Apa namanya Tali panjangnya dia sudah bawaan ya Karena dia sudah beremboskan Louis Vuitton Oke Semuanya masih aman ya Bawah-bawahnya tuh Lipetan-lipetannya semua masih aman Dan Uh, Kak Ini yang bikin mewah adalah si tali panjang ya Tali panjangnya Oke Dia sudah presisi bunga semua Ya Sudah bunga semua nih Oke Biasanya kualitas yang Kalau misalnya tali panjangnya sudah bunga semua Itu sudah yang paling mendekati juga Ya, Kakak bunda ya tuh Ini super mewah tuh Kalau dipakai ya Looknya mewah banget ya Kakak bunda ya Metis Oke Kita lanjut ke bagian dalam ya Bagian luar dia tidak ada masalah Untuk si metis yang satu ini Oke Kita lanjut ke bagian dalam Ini tinggal dipencet Nah Ya, sebentar Nah, kakak bunda tadi agak kejepit aja ya Tuh Ya, sebentar Nah, ya Oke Tadi agak kejepit aja sedikit Ya Bagian dalam dia seperti ini ya Kakak bunda ya Bagian dalamnya Untuk si LV-LV-nya Semua jahitannya aman ya Lengkap dengan 3 ruang 1 ruang 2 ruang 3 ruang ya Kakak bunda ya Dan ini dia masih tergolong bersih ya Kakak bunda bisa lihat Ini suede-suedenya juga tebal banget Aku seneng banget ini suedenya tebal Ya Lalu dia hidupnya ada disini ya Dia hidupnya ada disini Ntar Dia hidupnya ada disini Ada di tek-tekannya ya Kakak bunda ya Louis Vitton Paris Made innya Made in France ya Louis Vitton Paris Made innya Made in France Oke Kita lihat Untuk bagian pocket belakang Dia juga bersih ya Oke Uh kakak bunda yuk Ini kulit asli Cakep kakak bunda ya Nggak kalah nih dari yang seri-seri Kemarin-kemarin ya kakak bunda ya Tapi untuk yang kali ini Dia warnanya lebih gelap Ya Kalau yang kemarin-kemarin Kalau nggak salah dia Agak lebih muda sedikit Nah ini dia warnanya lebih gelap aja Tapi sama Kualitasnya sama-sama bagus juga ya Yuk kakak bunda Yang mau si Metis ini Yang kemarin nggak kedapetan Yuk gercep-gercep aja deh Ambil ya Aku kasih di The Best Price aja Di 950 aja nih kakakak bunda Yuk kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak screenshot Kakak min Oke kita lanjut Nah ini kakak bunda ya Ini namanya Dior Diorama Ya oke Kita ukur dulu Dia punya panjang ya Dia punya panjang di 22 cm Panjang 22 cm Dia punya tinggi di 14 cm ya Oke Kalau model seperti ini Kakak bunda pasti udah tau namanya Dior Gitu ya Tapi kalau modelnya belum tentu ada yang tau Ya ini namanya Dior Nah Ini brandnya Dior juga kakak bunda Namanya Dior Diorama ya Jadi dia lengkap dengan si gantungan Gantungan Diornya itu Tapi dia di bagian belakangnya Tapi ini sepertinya ditaruh ke depan juga bisa sih Ya taruh ke depan juga Cuman karena ini banyak banget rantainya ya Jadi lebih aman kalau ditaruh ke belakang begini ya Oke Lengkap dengan mainan-mainannya Disini sudah ada tagnya Christian Dior Paris Made in Italy Oke Lengkap ya Untuk si tulisan-tulisannya juga dia masih lengkap Ada huruf D I Ya D I O Dan R Ya masih lengkap semua Untuk HW-HWnya juga dia masih tergolong sangat aman Ya HW ini berat loh kakak bunda Dan ini dia sudah besi bakar Ya Apa sih kakak besi bakar itu Besi bakar itu kakak yang biasanya rantai yang tahan karatan ya Jadi dia gak gampang korosi Gak gampang karatan Ya Kalau dipakai dia model seperti ini Ya kan Tuh Kalau misalnya model-model silver Atau rantai-rantai biasa itu Mungkin kalau pemakaiannya gak benar gitu ya Sewaktu-waktu dia akan karatan Nah kalau untuk yang besi bakar kakak bunda itu dijamin aman Paling dia warnanya lama-lama menggelap aja Tapi gak akan karatan ya Oke ya Oke Besi-besinya tuh Ini berat ya kakak bunda ya Untuk bagian depan ya Ini ada kristal-kristal ya Kakak bunda ini super mewah ya Aku suka banget dipakai Kalau misalnya kakak bunda mau ini dipakai kondangan Aku yakin kakak bunda menjadi pusat perhatian Karena ini mahal banget kakak bunda Untuk harga barunya aja Mungkin udah dikisaran 40-50 juta Dan ini dia sudah ada ciri-ciri loh Ya tuh Untuk kristal-kristalnya semua masih aman Terus kakak bunda lihat ya Untuk ini namanya modelan-modelan di samping kiri kanannya gitu ya kakak bunda ya Motif-motifnya bulat-bulatnya Ini tuh susah untuk ditiru ya kakak bunda ya Nah jadi bisa dibilang kalau ini termasuk tas yang elegan dan mahal ya kakak bunda ya Ini jarang ada loh kakak bunda Bisa sampai lekukan-lekukan dalamnya pun dia bermotif yang bulat-bulat seperti itu ya Oke Bagian belakang ya Bagian belakangnya Bagian bawah-bawahnya semuanya masih aman ya Untuk kristal bagian belakangnya juga masih aman Ya paling dia disini aja pemakaian Ini gak copot ya Cuma dia agak menghitam sedikit Ya namanya pemakaian ya kakak bunda ya Dan ini seperti terkena air aja Tapi nanti aku coba bantu bersihkan Mudah-mudahan dia bisa hilangnya Yang penting untuk si kristal-kristalnya dia gak ada yang copot ya Oke Tuh kalau dipakai Modelnya seperti ini Ini bisa diseling kakak bunda atau misalnya mau disolder juga boleh ya Oke bagian luar aman ya kakak bunda ya Kita lanjut ke bagian dalam ya Tuh bukaannya ditarik ke atas seperti itu Nah dia otomatis akan kebuka Dia bahannya ini kulit loh Ini sudah kulit Dia pattern leather ya kakak bunda ya Seperti biasa pattern leather ya Terus disini dia sudah ada tagnya Christian Dior Christian Dior Paris Made innya Made in Italy Ya oke Dalamnya masih bersih banget Dan dia dilengkapi dengan nomor seri ya Ada nomor serinya kakak bunda disitu Ya ini aku gak bisa tarik karena dia nempel Nomor serinya nomor seri kulit ya Nomor seri kulit Aduh ini super mewah kakak bunda Yuk kita cek-ceki dulu ini harganya berapa sih ya Kalau misalnya kita lihat ke website ya Ini tadi aku udah sempet lihat ya Untuk harganya nih Namanya adalah Dior Metallic Dior Metallic Ya Diorama Solder bag Kakak bunda bisa lihat semua detailnya sama banget Ya Dior Metallic Diorama Solder bag Harganya di 37 juta Dan ini sudah Apa namanya Only one Sisa satu aja Only one left ya Di 37 juta 100 Untuk harganya Oke Wow Mewah ya kakak bunda ya Ini amazing banget ya Kita lihat ya Detailnya Untuk si rantai-rantainya Ya Oke Terus kakak bunda lihat ini Untuk garis-garisnya Ya Untuk bulat-bulatannya juga dia semua sama Ya kan Oke Kita lihat lagi ke bagian belakang Ya Nih Ini yang aku bilang tadi bulatan-bulatannya kakak bunda Tuh Ya Sama banget semua persis ya Untuk yang kali ini Yang aku pegang ini Dia crystal punya Ya ini crystal punya Kalau yang ini Dia full kulit Tapi kakak bunda bisa lihat Untuk si bulatannya semua sama Ya Bulatan-bulatannya dia sama Tuh Oke Wuuu Super mewah ya kakak bunda ya Nih bagian dalemnya juga Tuh Ya Oke Ini bisa di sling Bisa di solder Ya Bisa di sling Bisa di solder Jahitannya juga Semua sudah rapih ya Oke Kakak bunda jangan lewatkan Udah lihat tadi harganya ya 37 juta Aduh kakak bunda yuk Kalau ada yang mau Aku kasih the best price aja Untuk si Dior yang satu ini ya Dior Diorama Jarang ada kakak bunda Boleh keliling-keliling Cari-cari dulu ya Minusnya hanya sedikit disini ya Tapi ini gak kelihatan Yang penting sih Crystalnya dia gak copot ya Oke Kakak bunda yang mau si Dior Diorama Ini buat tambah-tambah koleksi ya Aku kasih the best price aja ya kakakak bunda ya Aku kasih hanya di harga 780 ribu aja Aduh pusing kepala nih kakak bunda ya Yuk langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kat Min Oke Yang terakhir ya Ini Kita check-check dulu Yang terakhir nih ya Yang terakhir ya Ini namanya Adalah Sebentar ya Aku mau lihat dulu Yang terakhir Itu namanya adalah Christian Dior Ya Crack Lamskin Oke Tuh Dia looknya sama banget semua Persis semuanya Christian Dior Crackle Lamskin Mountain yang 30 Mountain 30 ya Box Box pack Ini warnanya warna navy Tapi kalau yang aku punya Itu warnanya warna black Ya Jadi namanya Christian Dior Crackle Lamskin Mountain 30 ya Mountain 30 itu apa sih Yang bagian belakangnya itu ada tulisan Mountain 30 ya Box Pack Ya box pack Yuk kita check-check dulu Harganya kakak bunda bisa lihat ya Di 32 juta 32 juta 500 Ya Bekelnya sama semua Ya Bekel-bekel Turisan Christian Dior Parisnya dia udah sama semua Ya Nih Untuk HW-HW depannya nih Aku samping-sampingin ya Bersambil kakak bunda bisa lihat tuh Ya Ininya dia sama Udah sama banget Tuh Oke Ya Kan Sama ya kakak bunda ya Terus ini Untuk si pegangannya Ini Untuk si Tali-talinya ya Untuk si cantolan talinya Udah sama banget ya Ini untuk cantolan talinya Ya Oke Ini aku langsung ambil aja ya Tuh Super mewah ya kakak bunda ya Kalau ini khusus slingback ya Seperti biasanya ini khusus slingback Kalau yang kemarin tuh kan Dia ada cantolannya di atas dua Jadi dia bisa dua look Bisa solder Sama satu lagi dia bisa slingback Nah Kalau yang modelan ini Dia khusus yang slingback punya Cuman mungkin ada beberapa kakak bunda yang bisa pake ya Nanti ini tinggal dikecilin Jadi dia modelannya model Seperti ini Tapi kan kakak ini gak enak ya Terlalu panjang gitu ya kakak bunda ya Nah ini kan bisa di adjust Kalau misalnya ditari sampai atas Nanti biasanya mungkin dia akan lebih naik ya Nah Mungkin seperti ini lah ya modelnya ya Yuk Oke Kita lihat ya Ini yang aku bilang tadi ya Untuk tulisan CD-nya Semuanya sama persis ya Dia bahannya sudah bahan kulit ya kakak bunda Bahan kulit Oke depannya CD Ini yang aku bilang tadi Cantolan si talinya ya Udah sama persis banget Sama yang di web Udah sama banget Sama yang bekelnya ini Ya kakak bunda bisa lihat tuh Gedenya sama Christian Dior Paris Ini gak main-main ya kakak bunda ya Ini super jackpot loh Untuk yang satu ini ya Oke Untuk si HW-HW-nya Kakak bunda bisa lihat ya Semua masih tergolong Sangat aman Bagian samping-samping Persudutannya Semuanya juga masih aman Nah ini yang tadi aku bilang 30 Montaigne ya Disininya ada tulisannya Seperti biasa Kalau yang si Dior Montaigne Itu pasti di belakangnya Ada tulisan yang Timbul seperti ini Oke Ya bagian samping-samping Semua masih aman Ya persudutan-persudutan Juga masih cakep banget Dia lengkap dengan Satu ruang di belakangnya Ada satu ruang berfuring Ya Oke cakep Nih kakak bunda bisa lihat ya Ini gak main-main Untuk si Shoulder Si talinya ya Ini gede dan tebal banget ya Kalau dia dipakai Ya modelnya dia seperti ini Tuh Ya kalau dipakai ini model seperti ini Oke mewah ya kakak bunda ya Tuh ih cakep banget Aku yakin kakak bunda Kalau Ngeliat ini nanti ya Kalau bunda beli Uh super Apa sih kesenangan deh Dapet tas ini nih Karena ini keren banget ya Oke kita lanjut ya Ke bagian dalam ya Untuk bukaannya tinggal dipencet ya Nah dia otomatis terbuka Seperti ini Ya Bagian dalamnya Bentar Ya dia satu ruang aja Oke Bagian dalamnya dia satu ruang aja Seperti ini Ada furinya Lalu disini dia lengkap dengan tagnya Christian Dior Paris Ya Ada satu ruang lagi Ada satu pocket Tanpa zipper ya Disini dia tagnya Christian Dior Paris Ya Begini aja Ini untuk handphone muat Karena dia ukurannya 22 ya Handphone Pro Max Ya kakak bunda Ini muat Oke Ya ini muat tuh Masih lega banget ya Tuh Ya masih lega banget Muat banyak juga ya Masukin dompet kecil Atau misalnya Poch-poch kecil ya Kunci mobil Kunci motor Masih bisa ya Tuh Oke Cakep ya kakak bunda Untuk bag Apa namanya Untuk si HWH-nya Semua masih sama Untuk si tali panjangnya Sama banget Persis ya Hanya beda di warnanya aja Ya Tuh kakak bunda Lihat tadi yang aku tunjukin Ya Tuh Ini aku dapet dari Banana Nina ya Jual barang second Itu harganya di 32.500.000 Biasanya Harganya barunya itu Biasanya bisa setengah ya Bisa 50% lebih tinggi Berarti mungkin kisaran Di 60-70 jutaan ya Untuk barunya Untuk secondnya di 32 juta ya Dengan catatan kondisi pun Masih mulus banget Ini Kakak bunda ya Seperti biasa di My collection ya Kulitnya sama Semuanya HWH-nya juga sama Tali panjangnya sama Oke Matte innya oke Ada juga di dalam Kakak bunda ya Ukurannya juga sama Hanya beda warna aja Tadi itu Nevi Ini warna hitam ya Oke Kalau kakak bunda ada yang mau ya Harga Tas ya Si Christian Dior 30 Mountain ini ya Harga puluhan juta ya Aku kasih the best price aja Kakak bunda Ini lihat HWH-nya tebel banget ya Kalau kakak bunda ada yang mau Aku kasih di harga 1,2 aja Yuk kakak bunda Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat ke admin Oke Wow kakak bunda Udah habis lagi nih Isi rank aku Terima kasih banyak Kakak bunda yang selalu Stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau bisa Langsung Garcep-garcep chat ke admin ya Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah 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 Sampai jumpa